Hai halo welcome back to my channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gua mau bikin video reaction terhadap apa ya terhadap Hai instastory nya Dayana ya jadi kita tonton aja instastory nya Dayana bukan yang ini bukan yang ini bukan yang ini nah ini ya eh kok enggak ada sebarangnya maaf ulang lagi ya jadi itu instastory yang bakal saya bahas ya maybe in Mei Dayana bakal ke Indonesia Hai jadi ah bulan besok ya bulan besok Hai apa di awal kalau diawalkan masih bulan puasa ya kemungkinan sih enggak ya kemungkinan ya kemungkinan enggak saya pikir pertengahan atau akhir Mei ya kalau memang dia jadi ke Indonesia ya karena mempertimbangkan mungkin eh apa ya di Indonesia bakal lebih ketat ya pada saat bulan Idul Fitri karena dilarang mudik sama pemerintah ya kemungkinan untuk pesawat-pesawat pun sama ya agak ketat gitu ya Hai untuk mudik dan macam-macam gitu ya jadi perkiraan saya nih perkiraan SJ bukannya yang lain perkiraan saya mungkin dia dia bakal ke Indonesia pertengahan juga nggak mungkin sekitar Hai akhir-akhir akhir Mei kemungkinan kalau jadi ya jadi yang Hai Dayana ini banyak banget planningnya ya dan ketika dia planning tentu dia punya dasar kenapa dia harus ke Indonesia karena keputusan untuk ke Indonesia itu bukannya hal yang mudah ya pertama eh mengingat izin izin ke Indonesia akan tentu eh susah ya susah karena kita masih close ya terhadap pendatang walaupun mungkin kalau ada apa ya dayana berhubungan baik dengan kedutaan besar mungkin yang bakal dikasih kali atau atas dasar apa gitu misalnya misi kebunyidayaan atau apa gitu tapi yang jelas nah dia udah ngomong dan tentu ada orang yang bakal mendatangkan dia karena kalau Dayana datang sendiri saya pikir itu akan terlalu mahal ya untuk terlalu mahal ke Indonesia dan sangat risikan kalau enggak ada orang yang mengundang dia ke Indonesia cuma keinginan ke Indonesia aja gitu jadi menurut saya sangat risikan tentu ada orang yang bakal eh mendatangkan dia ya menerima dia di Indonesia dan mengurusi segala akomodasinya di Indonesia ya tentu mungkin dia bakal bekerja di sini dan mungkin bakal mengadakan kerjasama dengan beberapa orang gitu ya dan disini juga dia mengikuti banyak pengusaha-pengusaha saya kayak an story ini Juragan 99 ini kemungkinan bakal bekerja sama-sama dia ya karena dia follow gitu ya follow orang-orang yang pebisnis-pebisnis yang lagi ngetrend belakangan ini ya dari dokter Siska siapa ya kayaknya juga terkenal juga jadi banyak orang-orang Indonesia terutama pengusaha-pengusaha Indonesia yang diikuti sama Dayana kemungkinan ada hubungannya dengan nanti eh kedatangan Dayana ke Indonesia ya karena kalau misalnya enggak bekerja di Indonesia dengan biaya yang mahal gitu ya sayang banget tentu dia harus mengeluarkan uang yang gak sedikit ke Indonesia eh mulai dari tiket pesawat akomodasi dan macem-macem dan keperluan dia di Indonesia ya mudah-mudahan sih eh dayana enggak hanya ke Jakarta ya saya sih pengennya Dayana langsung ke Bali Hai dia bisa bekerja di sana kalau di Jakarta masa itu gimana ya terlalu eh apa ya Hai sumpah kalau di daerah Bali atau dimana dia sambil berliburan sambil bikin vlog dan kerjasama di sana sebenarnya enaknya banyak orang-orang asing orang asing ya mempunyai ada kantor di Bali ya jadi eh sekarang di Bali itu udah kayak second home atau ofisnya ofisnya para eh blogger para sama seperti di Dubai ya di Dubai juga banyak pada vlogger-vlogger menetap di sana karena memang ada Basecamp di sana Basecamp untuk para blogger mungkin dari negara-negara ya CIS mungkin ya Nah di Bali itu banyak vlogger-vlogger yang berdiam di Bali banyak ya kayak macam-macamnya saya lihat saya pernah ada siapa namanya lupa tuh dan dia memang menetap di Bali walaupun dia mungkin dayanya bisa seperti itu ya misalnya dia ingin mengembangkan karirnya terutama di Indonesia dia bikin office di Bali dan dia bisa bekerja sama gitu walaupun dia bisa nanti bisa pulang balik jadi ada timnya di Bali nanti kemungkinan kalau pengen dia maju ya ini sih pandangan saya ke depan gitu kalau dia pengen jadi seorang artis ya di nggak hanya di Indonesia mungkin di Asia Tenggara ini karena banyak peminatnya dari Malaysia Filipina Singapura dan yang paling-paling menurut saya logik dia bisa punya Basecamp di Bali Hai karena selain kulturnya juga beda ya kultur di Bali itu bener-bener open terhadap pendatang asingnya jadi saya pikir enggak enggak bakal banyak masalah dia di Bali gitu kalau di Jakarta itu gimana ya masih karena bukannya destinasi wisata jadi kemungkinan orang bakal terlalu eforia melihat orang asing yang ada di Jakarta gitu jadi takutnya bakal menyusahkan Dayana sendiri kalau di Bali kan memang udah-udah terbiasa orang ketemu bule tiap hari jadi enggak ada eforia tertentu untuk ngelihat seorang Dayana di Bali gitu ya mungkin bakal ada sambutan dari teman-teman fans-fans nya Dayana di Bali tapi berikan itu eh nah kalau dia bekerja agak-agak mengganggu nanti ya kalau terlalu banyak orang yang Oh terlalu gimana gitu ke dia kalau di Jakarta saya yakin begitu ya bakal diikutin dari bandara atau dimanapun ya kalau di Bali saya saya rasa bakal lebih kondusif dari Jakarta itu hanya hanya ini saya ya pandangan saya dan siapa sih yang bakal mendatangkan Dayana ke Indonesia Hai sebenarnya banyak bersliweran ya bersliweran kode-kode atau orang Bang kayaknya dia bakal bekerja sama-sama ini deh Bang kayaknya bakal bekerja sama-sama ini deh menurut saya bukan jadi masalah ya apsi apapun yang bertatangkan dia menurut saya saya udah enggak kaget lagi karena banyak informasi yang datang saya dan saat ini saya enggak mau membuka itu saya pikir eh kalian juga nanti bakal tahu sendiri siapa yang bakal mendatangkan Dayana ke Indonesia ya jadi eh yang penting Dayana suka Dayana safe di Indonesia dan ya sesuai dengan kemauan kemauan para fansnya jadi kita berharap dia bisa berkarir ya bisa berkarir di Indonesia gitu ya dan melu-e yang terpenting sih bagi saya sebenarnya sebenarnya ya Dayana bisa berdamai dengan para hatersnya Oh ya jadi enggak ada lagi kita saling serang saling macam-macam terhadap Dayana karena mudah-mudahan dan Dayana setelah di Indonesia dia bakal konferensi fresh kumpulin para haters-haternya dan cari titik temunya atau yang paling bagus sebelum dia ketemu sama Fikinaki ya mereka berdua konferensi vers mereka tidak ada masalah eh dan banyak macam-macam ya dan membicarakan semua yang memang suka saat ini orang sekarang bisa jadi apa ya pembenci mereka baik Fikinaki baik Dayana itu banyak juga ya pembenci Fikinaki banyak juga pembenci Dayana dan karena kasus seperti ini kasus yang sekarang terjadi andai mereka bertemu mengadakan konferensi pers tentang apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini terhadap mereka ya itu bakal lebih bagus lagi ya bagi bagus buat kedua belah pihak ya baik Dayana maupin Vicky ya ini sangat bagus-bagus banget walaupun eh mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi penggemarnya gitu tapi yang pasti dengan adanya mereka bertemu konferensi pers dan macam-macam menjelaskan apa yang terjadi mudah-mudahan eh teman-teman bisa paham gitu apa yang mereka rasakan apa yang selama ini terjadi itu terbuka semua jangan seperti ini orang-orang mendebak menduga-duga dan bahkan juga ada yang men eh membuat kesimpulan yang buruk terhadap mereka ya itu yang sangat disayangkan belakangan ini dengan adanya keinginan daya ke Indonesia tentu membuka peluang semua ini akan dibuka ya semua ini akan dibuka dan mudah-mudahan keadaan jadi lebih baik para haters semakin berkurang dan mereka berdua nih bikinaki dan daya bisa berkarir bisa lebih maju lagi sebagai partner kerja lah saya saya minimalnya sebagai partner kerja ya karena mereka berdua ini udah kayak apa ya kalau misalnya pasangan entertainment pasangan pasangan entertainmentnya walaupun mungkin enggak jadi pasangan spesial tapi siapa tahu kedepannya bisa ya namanya masih muda gitu ini harus dibuka peluang seperti itu ya jadi eh partner kerja dulu lah dan ini terbukti ya dengan mereka bersama itu bakal meningkatkan viewer bagi buat daya nak juga bahkan buat Vicky juga eh viewer-viewer yang sekarang eh ada di Vicky itu eh makin lama makin menurunnya setelah terjadi peristiwa antara Vicky dan Dayana dan mudah-mudahan kalau Dayana kesini dan mereka bertemu kedua-duanya jadi stabil gitu ya jadi bisa naik lagi bisa lagi up lagi Vicky dan Dayana juga bisa up lagi dan memperbaiki hubungan mereka ya di media sosial karena di hubungan mereka di dunia apa nih secara pribadi mungkin tidak ada masalah dan mereka udah bilang seperti itu ya tidak ada masalah dengan mereka berdua gitu ya Hai Oke gitu aja ini sebenarnya penting juga ya penting dan saya mau nyampe ini mungkin telat 19 jam ya karena dia udah mengatakan itu 9-19 jam yang lalu oke segitu aja jangan lupa like comment and subscribe bye bye